7 UMKM di Jawa Barat mampu ngahontal pasar global ngaliwatan ekspor mangpirang produk anu dihasil kenana. Eta hal tingin yang bongken, yang sakumna pelaku UMKM di Jawa Barat tetap wabeg di nabang baluko ekonomi balukarsa salad COVID-18. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mayeng setekah pola ngarojong para pelaku usaha kecil menengah sangkan tetap nanjer turhirup hurip dina usum sasalad COVID-18. Ngaliwatan ketak ngaronjat ken kualitas jengkuantitas produksina sangkan mampu ngahontal kapasar global. Sakumah anu ditemraken ku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, Mohamad Arifin Sujayana, satu tas kegiatan pelepasan ekspor global T7 UMKM jeng sajumlahing pausaan asal Jabar, anu dijurung laku ku Presiden RI Joko Widodo sacara virtual jeng pausaan sejena di Indonesia. Mohamad Arifin Emraken, ayat 7 UMKM asal Jabar anugus hasil ngahontal kapasar global, ngaliwatan ekspor mangpirang produk anu dihasil genana. Etahatnya nembongken yang para pelaku UMKM di Jabar tetap wabeg sana jan dinambangsa ekonomi kernyah harapan bank balukarsa salad COVID-18. Jadi, kalau kembang, kalau di sana bahwa jawabannya secara nasional tetap masih sebut untuk menangkap perdagangannya, kata-kata, nanti Pak Kampung Dinas itu menjawab enggak, ekspor kita itu hampir 70 ya Pak? 48, tapi nilai orbitanya itu hanya sekitar sepertarangnya, 30 persen. Jadi, tetap yang dapat menjawabkan secara nasional, ekspornya masih tetap tinggi, ekspornya kecil, dan ini kita tetap menolong terus, walaupun juga tadi, secara itu ada pelabatan, tetap kerennya juga. Eta UMKM anu 7T mangrupa bagian tina 12 pausaan di Jabar jeng 132 pausaan timimiti skala gede, nengah jeng letik, tigeneblas provinsi di Indonesia, anung yang ken produk na kapasar global. Ekspor anu dilakonan ke UMKM kapasar global nembongken yang kake yang nubar roga usaha kecil menengah, dina usum sasalad COVID-18 gede pisan. Tina 40 kontenar anu di iang ken ke luar negeri UMKM ngirim ken hasil produksinya lebih 10 kontenar. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV